Nah, tapi Citi juga tidak menyalahkan meskipun belakangan dia makin memahami tentang Rumi Dia tidak mengatakan bahwa pendekatan atau perspektif melihat saya Rumi dalam perspektif Ibn Arobi itu sebagai satu kesalahan Dan entah karena perspektif saya ini sudah terbentuk oleh Ibn Arobi Sehingga saya selektif di dalam memahami Rumi atau memang bisa dibenarkan memahami Rumi dari perspektif Ibn Arobi Karena kalau dalam kacamata saya yang bisa jadi kacamatanya kacamata Buddha Itu memang sangat sejalan pemikiran Ibn Arobi dalam hal ketuhanan sampai dalam hal suluk Makanya ketika saya membuat segmen 31 episode itu, saya lakukan itu tanpa perencanaan dan mengalir begitu saja Karena Ibn Arobi seperti membuka tirai pemahaman terhadap puisi-puisi Rumi yang akhirnya menjadi buku ini Saya pernah minder ketika buku ini jadi, minder apakah buku ini layak terbit Itu kebetulan ada asisten saya, Mas Azam Bakhtiar yang juga membaca Ibn Arobi Membantu saya mentranskrip, mengedit, kemudian saya periksa, saya tambah kurangi Saya tanya kepada Mas Azam ini buku layak terbit atau enggak ya Kata Mas Azam, layak Pak Nah, jadi akhirnya saya periksaan ini Dan di luar dugaan saya, saya senang sekali Yang baca buku ini mengatakan, ini sama sekali bukan buku istimewa Dan justru daya tarik buku ini adalah pada kesederhanaannya Karena itu berasal dari teramah-teramah lisan Tapi kemudian bahasanya saya buat standar Tapi saya tetap mempertahankan, apa namanya, gaya mengalir dari penuturan secara lisan Ternyata yang membaca buku ini, meskipun belum pernah membaca Tasawuf sama sekali Merasa bahwa buku ini mudah dibaca Mengalir dan mudah dibaca Dan saya dengar ini dari banyak orang Alhamdulillah, waktu itu setelah beberapa hari saya putuskan Buku ini akan saya jadikan pengantar Tasawuf Yang lebih ringan dan lebih menawan Karena banyak taburan puisi rumi di dalamnya Saya pernah membuat buku Saku Tasawuf Saya mau terbitkan ulang, tapi dengan banyak revisi di sana-sini Karena ketika saya menulis itu Sekarang pun saya nulisnya nekat Tapi waktu itu nekatnya tidak ketulungan Waktu saya menulis buku Saku Tasawuf itu Jadi buku itu akan saya revisi Tapi buku ini Tidak Tidak punya tempat tersendiri Kalau buku Saku Tasawuf itu bahasanya adalah bahasa analitis Prosait biasa Kalau ini meskipun bahasa prosait Tapi boleh dibilang Ada bau-bau bahasa Irvan-nya Ibn Al-Rabi dan Rumi Di dalam buku yang saya tulis ini Tapi saya yakinkan Anda bahwa ini bukan buku istimewa Ini buku yang sangat sederhana Kalau bisa memberikan manfaat Saya sudah akan sangat gembira sekali Jadi kira-kira itu Saya mulai dengan filsafat ketuhanan Menurut Rumi Kemudian tentang kosmologi Penciptaan Yang melibatkan tentang Kalau ini filsafat ketuhanan Itu termasuk pembahasan tentang Tasbih, Tanzi dan Tasbih Kemudian tentang manusia Kemudian tentang perjalanan kembali manusia Kemudian tentang cinta sebagai kendaraan manusia Untuk kembali kepada Allah SWT Dan di akhir saya membahas tentang suluk Dengan standar pembahasan Yang dipakai oleh kaum sumi itu Yaitu bahwa sulung itu mengandung dua unsur Satu mujahadah, kedua riyah Allah Yang mujahadah itu ada empat unsur Yaitu telatu paham Kalau sekarang itu sedikit konsumsi Kalau dulu Dulu itu konsumsi ya makan Mengkonsumsi makanan Sekarang ini konsumsi Bisa konsumsi makanan Bisa konsumsi HP Beli HP Ganti baru Ganti-ganti terus Kalau ibu-ibu di Jakarta Bukan di sini Konsumsi tas tangan Punya merek Konsumsi sepatu Konsumsi segala macam Itu kelatupan Kemudian yang kedua Kelatur manam Tidur seperlunya Atau sedikit tidur Saya selalu Tidak lupa untuk Menyampaikan ini Lucu Saya dengar dari orang Tapi juga Begitu bagus menggambarkan Dua dari empat menit Itu Belatur Belatur to'am dan Belatur manam Dan dua ini berhubungan ya Kalau makan banyak Tidur banyak Nah Makan sedikit Tidur sedikit Menurut yang saya dengar ini Katanya Sebetulnya bedanya kita Sama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu sedikit Bagaimana gunanya sedikit Rasulullah itu sedikit makan Kalau kita sedikit-sedikit makan Rasulullah itu sedikit tidur Kalau kita sedikit-sedikit tidur Jadi bedanya cuma sedikit tidur Kita sedikit tidur Eh Rasulullah sedikit tidur Kita sedikit-sedikit tidur Bedaanya cuma sedikit Rasulullah sedikit makan Kita sedikit-sedikit makan yang ketiga ini yang disebut sebagai jadi yang pertama itu ada berlantau soal istilahnya zuhud yang kedua sahar yang ketiga itu telatul kalam atau soft ngomong seperlunya yang keempat yang disebut Rizalul Anam atau dalam istilah teknis Tawawo disebut sebagai uznah kemudian ada Riyadhul Riyadhul itu melaksanakan ibadah-ibadah yang dalam hadir tentang wali itu disebut sebagai kurbun-kurbun fara'id dan kurbun nawafil ditambah dengan aurot bikin dan lain sebagainya keduanya ini nanti akan mengantar kita kepada beribadah kepada Allah secara eksa nah sebelum mungkin nanti ada pengalaman ada pertanyaan lain saya akan simpulkan ini dengan mengingatkan kita semua bahwa problem keislaman kita sekarang ini keislaman yang serba legal formalistik VG sama politik sekarang bukan Islam mau dibawa kepada semata-mata VG dan politik ya kemudian eksklusif cenderung takfiri dan takfirinya tidak hanya kepada orang di luar Islam tidak hanya kepada non muslim bahkan takfiri kepada sesama orang muslim yang berada di luar kelompoknya ini karena kita melupakan satu rukun di antara rukun agama kita dulu atau di dalam beberapa kitab saya bukan membaca kitab bahasa alat yang banyak karena berbagai kebatasan saya itu kalau kita baca buku-buku lama itu kalau disebut arkanuddin itu salah satu tapi kalau kita belajar di sekolah dan lain sebagainya itu Ruknuddin atau arkanuddin itu ada tiga dan yang ketiga itu sebetulnya Rukun agama kita ia disebutkan di dalam hadith yang dari hadith itu diambil Rukun Islam dan Rukun Iman tahu hadith yang belakangnya disebut sebagai hadith Jibril yaitu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang duduk begini tiba-tiba datang seorang laki-laki gagah pakai baju putih-putih para sahabat tidak mengenal laki-laki ini jadi dugaan para sahabat ini adalah musafir bukan orang Madinah tapi katanya sahabat tidak melihat ada tanda-tanda safar pada diri laki-laki yang gagah berbagai yang putih-putih karena harusnya kalau di zaman itu orang sahabat itu kan bergebu ini putih bersih gagah dan tiba-tiba orang itu nyelonong gara-gara begini ini nggak apa-apa Kiai Kuswaidi ini kita anggap yang duduk tempat duduknya Rasulullah gitu misalnya ya laki-laki ini tiba-tiba nyelonong gitu datang ke tempatnya Kiai Kuswaidi ini duduk begitu dekat dengan Rasulullah sehingga lututnya nempel dan tiba-tiba bertanya sepertinya kertas akhirnya Islam kasih tahu saya islam itu apa terus dia bilang sodak-sodak tadi kalau mau diterima secara populer 100 orang siapa tanya sama nabi-nabi jawab dibilang 100 mantul ya mantul kemudian orang itu mengatakan wakbernya ambil iman kasih tahu saya iman itu sebutlah rukun iman terus orang itu berkata juga mantul sahabat-sodak Allah dari situlah rukun Islam dan rukun iman diambil yang apa betul-betul menjadi penyebab apa kemunduran atau hilangnya esensi ajaran Islam yaitu spiritualitas itu ketika orang merupakan pertanyaannya nabi itu belum selesai dan sebetulnya itulah puncak islaman ketika laki-laki itu bertanya Pak Aswini Adil ihsan kalau disebut akan akan ditarafah hidup rukun Islam rukun iman rukun ihsan tapi rukun ihsan yang merupakan puncak keberagamannya dilupakan saya katakan puncak karena misalnya dalam setelah Al-Qur'an Allah s.a.w mengatakan dia al-lazhi qalakal mawta wal hayata ya bluwakum ayyukum ahsan wa amal yang menciptakan mati dan hidup untuk memujimu agar Allah tahu siapa diantara kalian yang amalnya paling asal ya kemudian dia tanya maklumnya anil eksa dan Rasulullah s.a.w. menjawab antak mudallah karena kata roh wain lantakun taro hainahu jarum ya itu sebetulnya bacaan yang biasa itu beribadah dan beribadah ini harus saya tekankan istilah ibadah itu sebetulnya lebih tepat dipakai diartikan sebagai memuja Allah memuja itu berarti menyembah tapi pada saat yang sama mencinta dan ini dalam bahasa Arab saya sama sekali bukan hari bahasa Arab tapi dari apa yang saya baca misalnya dalam bahasa Arab perempuan yang menjadi kekasih itu disebutnya mak buddha mak buddha itu artinya perempuan pujaan yang dipuja sampai seperti disembah kalau dalam bahasa Inggris itu beribadah itu kan ditersambahkan sebagai to worship to worship itu bisa berarti menyembah bisa berarti memuja sehingga kalau dalam bahasa Inggris ada laki-laki yang begitu cinta pada seorang perempuan dikatakan he worships her dia begitu mencintai pada perempuan itu sampai memuja dan menyembah jadi antakbudallah karena kata roh penjelasannya menurut saya puanjang tapi saya cenderung mengatakan ini ehsan ini persoalan cinta ehsan inilah pasawuf dan buahnya ehsan atau cinta ini adalah akhlak antakbudallah yaitu memuja Allah karena kata roh seolah-olah dalam keadaan seolah-olah kamu melihat Allah dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah percayalah Allah melihat kamu nah tapi di dalam butuh hat Ibn Arofi membaca hadith yasan itu dengan cara berbeda ini saya taunya sepotong-potong aja Ibn Arofi bacanya begini antakbudallah karena kata roh dan apa beribadah di dalam keadaan kamu melihat Allah nah itu kan ada keanaka kata Ibn Arofi keanaka itu karena kita nggak ngeliat pakai mata fisik jadi anak itu bukan berarti seolah-olah tapi beribadah mencinta Allah memuja Allah dalam keadaan kamu melihat hadith itu menambahkan keanaka karena melihatnya bukan dengan mata fisik tapi maksudnya dan Rasulullah akan melihat Allah SWT waktu makroh cuma yang jatuh hari kemarin bukan dikatakan ah maka bebal kuat ya Mara kuatnya nabi hatinya nabi yang sudah stabil itu tidak mendustakan apa yang dilihat Nabi melihat Allah SWT dalam adik lain kalau selama adakan roh Aydurabi Fi Ahsani surah aku melihat Allah SWT dalam bentuknya yang sangat indah dan saya selalu menyambung itu dengan pertanyaan seseorang kepada saya nabi bin Abi balik apa kamu melihat Allah jawabannya saya nari kamu pikir saya mau nyembah sesuatu yang saya nggak bisa ngeliat ya iyalah kalau sekarang itu beribadah memutmenyembah memuja mencintai Allah SWT dalam keadaan kamu melihat dan melihat seperti Rasulullah dalam kecantikannya Allah SWT diaksana biaksani surah itu ya Nah terus hadis yang sama ini teksnya sama Ibn Arabi tidak diubah sama persis Ibn Arabi membaca dengan wain lam takun taruh ta'inna huyaraq tapi dibacanya wain lam takun taruh nah kalau yang tahu bahasa Arab saya tahunya jadi dengar-dengar itu harusnya kalau ada lam disitu bacanya itu wain lam takun taruh tanpa alif tapi di dalam butuh hati penaruhi berusaha menjelaskan bahwa harus ada alif saya mencoba membaca dan dibantu dibacakan orang-orang lain sampai sekarang saya nggak paham penjelasan Ibn Arabi kenapa harus pakai alif harus pakai alif tapi benar lebih berusaha memberitahu kita kalau dalam tata bahasa Arab harusnya alifnya hilang tapi benar lebih berusaha menjelaskan harus ada alif tapi kira-kira artinya begini jadi bukan wain lam takun taruh hainna huyaraq tapi wain lam takun omat taruh kalau kamu sudah bisa serna kamu sudah bisa menyernakan dirimu pada saat itulah kamu bisa melihat Allah s.w.t karena dirimu itu adalah hijab yang menghalangimu dari melihat Allah s.w.t dan diri itu menyangkut di dalamnya terutama adalah nafs ya nafs al-amal habisuh kalau sudah bisa kamu taklukkan itu nanti hijab yang bisa menghalangimu dari melihat Allah s.w.t akan terbuka ya nah jadi ini yang satu bahkan dalam makna yang umum bukan cara membaca Ibn Arabi keterlupaan akan rukun agama kita yang ketiga yaitu rukun eksan ini yang meruntuhkan bangunan keberagamaan kita jadi seperti pilar yang paling besar yang menyangga agama kita ini itu tidak ada meskipun ada pilar Islam dan pilar iman itu tidak cukup untuk menyangga keberagamaan kita untuhlah apa keberagamaan kita karena hilangnya pilar eksan itu jadilah agama ini menjadi puing-puing seperti sekarang orang mengurusi fedih tapi kehilangan makna batin orang merasa harus memupuk akhidah tapi akhidahnya hanya menyebabkan dirinya menjadi eksklusif dan menolak orang lain itu yang terjadi harusnya kalau ada ihsan dan ihsan ini kan kira-kira sesuatu yang bermakna kesempurnaan keindahan jadi beramal sampai tingkat kesempurnaan yang tertinggi ihsan ya Allah s.w.t juga mengatakan di dalam Al-Quran misalnya eh 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 fa'ahsin kamar ahsan Allah ilaik berasal lah kamu seperti Allah sudah berasal kepadamu karena ceritanya Allah itu berada dalam kesempurnaan ya bahkan kata orang yang seperti Imam Ghazali dunia yang tampak punya penderitaan ya bencana dan lain sebagainya itu itu disebutkan oleh Pak Ibn eh oleh Imam Ghazali sebagai ahsanan mirwan ya apa disebutnya eh eh Laisa Laisal Hai apa-apa ada Laisal Inka Laisa feelingkan abdab mimahkan tidak ada di dalam posibilitas penciptaan alam ini yang lebih baik dari alam yang sekarang sudah ada hanya kita kadang tidak tahu kita melihat apa yang selama kita gagal melihat sesuatu yang sebetulnya keindahan dan menganggapnya sebagai tata padahal eh seperti kata Imam Ghazali Laisa feelingkan tidak ada di dalam seluruh kemungkinan keterciptaan alam semesta ini sesuatu yang lebih baik dari alam semesta yang sudah ada sekarang jadi Allah mengatakan Allah sudah ahsan sama kamu kamu berbuatlah ahsan kepada sesama makhluk Allah Bagaimana Allah berbuat ahsan kepadamu kemudian banyak sekali ayat al-Quran tentang ini dan ahsan itu punya makna spiritual sebagaimana dia memiliki makna akhlak dan makna sosial itu eh satu mencakup itu mencakup hubungan spiritual dengan Allah ta'ala mencakup akhlak pribadi kita dan mencakup hubungan sosial kita dengan sesama makhluk Allah ini yang hilang hilangnya ehsan ini keterlukaan ehsan itu telah menghilangkan pilar penyangga yang paling penting dari bangunan perekaman kita yaitu cinta yaitu akhlak dan ehsan ini tidak lain adalah tujuan yang tidak dicapai oleh tasawuf ya karena cinta itu itu hilang maka keberagaman kita menjadi keberagaman yang seolah-olah menunjukkan kesalahan tapi sesungguhnya orang tidak sedang secara ikhlas beribadah kepada Allah tapi menjadikan ibadah itu sebagai bagian dari membesarkan nafsu nya sendiri bagian dari membesarkan ikutnya sendiri seperti contohnya wailu linshali alladhinahum yurau'un ya wail neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang sholat yang riak jadi ibadah yang hasilnya justru bukannya menundukkan ego inna sholat datang sehadir masyewa mungkar tapi sholatnya itu salah satunya riak sholat bukannya menundukkan ego tapi sholat membesar-besarkan ego keyakinan akan akidah yang kuat sebaliknya dari menjadikan kita merasa rendah hati dan hilang kesombongan dari diri kita justru membuat diri kita merasa lebih suci dari orang lain jadi apa peran syariah yang dirumuskan dalam rukun Islam dan peran akidah yang dirumuskan dalam rukun iman sebaliknya dari membuat tadi wa inlam takun taro justru bukannya menyernakan diri kita tapi menjadikan egoisme kita justru makin besar kalau orang sudah pergi ke masjid tiap hari pakai panggilan pakai sorban pakai jubah pakai itu dia merasa saya lebih salah dari orang lain jadi sebaliknya dari tujuan dari ibadah itu sendiri kalau berakidah juga gitu makin merasa akidahnya kuat makin sombong makanya sekarang istilah Allahu Akbar yang sebetulnya yang sebetulnya membuat yang mengucapkan itu justru merasa bakir Allahu Akbar dan saya ini kecil nggak berarti apa-apa sekarang dipakai untuk menunjukkan Allahu Akbar saya ini tangannya Tuhan dan saya menentukan kamu baik atau jahat saya menentukan kamu mu'min atau kabir saya menentukan kamu mukhlis atau munafir jadi Allahu Akbar yang sesungguhnya membuat kita seharusnya merasa batir itu justru menjadikan ego kita menggelembung besar semua ini karena tadi yang bisa katakan pilar Ehsan itu sudah hilang di dalam bangunan keberataman kita nah itu yang kita mau coba bangkitkan kembali dengan memperkenalkan airfan dan tasawuf mengembalikan ingatan kaum muslimin kepada Ehsan kepada airfan kepada tasawuf yang kemudian melahirkan akhlak individual dan akhlak sosial yang lahir dari cinta dan tentang agama kita sebagai agama cinta ini saya kebetulan melalui sebuah duduk-duduk juga mau saya revisi Islam di salah cinta dan kebahagiaan itu disitu saya tunjukkan bahwa pilarnya Islam itu adalah cinta ya Alqur'an penuh berisi gagasan tentang cinta Ibn Arab itu buku saya saya kasih dulu semesta cinta karena menurut saya dari hasil bacaan saya termasuk dari istilah yang dipakai titik katanya pemikiran Ibn Arab itu disebut sebagai hermeneutics of love hermenetika cinta itu saya melihat semua pemikiran Ibn Arab itu porosnya adalah cinta ya Alqur'an isinya gagasan tentang cinta berporos pada cinta Rasulullah itu dibilang akhlaknya agung karena cintanya ya Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang saya nggak hafal hadisnya pandang salah satu bagiannya saya dikutuklah Imam berdiri dalamnya ya Alqur'an asasi cinta itu adalah asasku asas ajaran agamanku asas itu seperti rukun jadi yang yang menunjang bangunan itu disebut asas tadi kalau cinta hilang dari penghayatan keberagaman kita ya ambruk itu Islam itu kata Nabi Alqur'an asasi dan banyak hal lain yang ini saya enggak bisa ceritakan pada malam ini tapi saya ingin menutup dengan apa dua hal satu ucapannya imam Ja'far uswadik ya dan eh rumusannya Syahyusuf Makassar Syahyusuf ini seorang sufi menganut Wahdatul Rujuh juga imam Ja'far tuh mengatakan begini dalam sebuah hadis yang hafalan saya ini sangat lemah tapi di bagian akhirnya Imam Jha'far Salih mengatakan Adi Nuh walhub 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 wadid agama itu cinta dan cinta itu agama ya eh mungkin sebagian orang yang tidak mempelajari logika saya juga bukan adi logika tapi pernah belajar logika simbolik dua semester jadi tahu dikit-dikit itu imam Ja'far bisa saja mengatakan Adi Nuh walhub agama itu cinta tapi kenapa dengan Jha'far mengatakan Adi Nuh walhub walhub wadid kalau Imam Ja'far mengatakan Adi Nuh walhub maka itu belum identitas agama dan cinta itu belum menjadi identitas tapi kalau dikatakan Adi Nuh walhub walhub wadid itu artinya identitas agama dan cinta itu satu sampai-sampai hadis itu atau akar itu ditutup oleh Mam Ja'far dan matakan halib dinilat apalagi agama itu kalau bukan cinta Nasya Yusuf Makassari itu mengumpulkan empat hadis untuk menggambarkan Islam itu apa pertama itu hadis yang terkenal awal din al-ma'rifah awalnya agama itu adalah ma'rifah itu akhir pertama kemudian hadis kedua itu ma'rifah itu adalah akhlak yang baik akhlak yang baik itu kira-kira apa kalau orang sudah memahami Allah awal din al-ma'rifah maka dia akan tahu bahwa esensi sifatnya Allah benar-benar itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya karena asmanya Allah ada 99 ada Ibn Arabi mengatakan 300 lebih yang disebut di dalam Al-Qur'an menyebut 101 seluruh asma itu kalau di bahasa Arabnya blue black itu akan melahirkan apa yang disebut sebagai al-esem al-jam'ih nama yang menggabungkan seluruh asmanya Allah dan al-esem al-jam'ih itu adalah Allah dan Allah ini oleh Allah bantala sendiri di dalam Bismillahirrahmanirrahim Ibn Arabi mengatakan seluruh isi Al-Qur'an itu kalau diperas menjadi Al-Fatihah dan seluruh Al-Fatihah itu kalau diperas menjadi bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim itu kalau diperas menjadi Allah yang merupakan ismul-jam'ih dan Allah s.w.t dalam bismillahirrahmanirrahim menyifati ismul isen jami'ihnya bukan hanya dengan satu sifat kasih sayang tapi dua sifat kasih sayang yaitu Al-Rahman dan Al-Rahim itulah sebetulnya esensi agama kita ya eh kalau dikatakan Abu al-udhin al-Ma'rifah awalnya agama itu mengenal Allah mengenal Allah apa sebagai that yang esensi sifat-sifatnya adalah rahmat kalau orang sudah mengenal itu dan di sisi lain ada hadith yang dikutip oleh Ibn Arabi juga Ibn Arabi itu mendefiniskan tasawuf antara lain dengan mengatakan tasawuf itu oleh Ibn Arabi at-takhallu biakhlatillah berakhlat dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau berakhlat dengan akhlak ya tanamkan rahmat di dalam diri kita jadi ketika dikatakan bahwa makrifah itu akhlak yang baik maka akhlak yang baik itu artinya kepemilikan rahmat jadi kepemilikan rahmat ini semua akhlak yang baik akan lahir disitu rendah hati menghormati orang tidak sombong tidak mendeqi semua itu akan lahir dari bahwa kemudian hadith ketiga dikutip oleh Syahyusuf Makassari ahlak mulia itu apa silatur rahim ahlak mulia itu berhubungan berinteraksi dengan makhluk Allah berdasarkan rahmat berdasarkan rasa cinta ya kemudian masuklah Syahyusuf Makassari pada hadith keempat yang diwajahkan oleh Syahid Ali bin Abi Balik yang bunyinya bahwa silaturahim itu apa silaturahim itu dikhalus surur dikhal belakuan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati sesama kita jadi agama itu tidak lain dan tidak bukan adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati sesama yang bersumber dari mana bersumber dari kepemilikan rahmat di dalam hati kita yang kita tanahkan karena dorongan untuk mengembangkan akhlaknya Allah di dalam diri kita inilah asal inilah puncak Islaman inilah yang diajar kemudian soal inilah pangkal asal-masal dari akhlak mulia yang menjadi tujuan puncak dari antara nislam itu sendiri dan sebagai penutup saya ini saya bukan dengan mengatakan bahwa saya ini pekerja atau aktivis tasawwuf saya ingin berhubungan dengan para ahli tasawwuf dan kemudian berpikir tentang bagaimana caranya kita melakukan sinergi dengan pesantren Kalipopak dengan pesantren Maulana Rumi dengan ada katanya Mas Harun yang menerjemahkan butuhat sudah tiga jilid ada Masulil Aksar Abdallah ada ke Hussein Muhammad di Cerebon ada ke Ubaidillah yang juga mempelajari tentang ibarat al-rabi bagaimana kekuatan atau simpul-simpul yang berusaha mengapa membalikan tasawwuf ke dalam apa namanya sebagai tiang utama ajaran Islam ini betul-betul nanti pada saatnya bisa memiliki dampak yang luas di negeri kita setidaknya agar cara keislaman sekarang ini cara keislaman yang membuat banyak anak-anak muda pinter kepingin keluar dari Islam dan saya menghadapi saya tahu banyak anak-anak muda yang paling berlian yang gunyah keyakinannya kepada Islam karena penampilan Islam kayak sekarang lebih karena mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Islam itu tidak seperti yang yang kambil sekarang bahkan tadi di bersatu PM ada seorang perempuan berkerudung rapi yang mempelajari agama Buddha dan sangat pertanyaan pada agama Buddha jadi dia datang benar-benar ramah saya dia bilang begini Pak ini saya bersyukur saya datang karena apa namanya mendengar ceramah Bapak ini tepat waktu dulu bagi saya saya mempelajari agama Buddha perempuan berkerudung masih muda dan saya lihat agama-agama muda ini kok indah sehingga saya berpikir apa saya ganti agama saja ini perempuan pake kerudung yang ngomong dan saya udah denger ini dari banyak orang betapa anak-anak muda yang paling berlian di kalangan muslim ini sekarang air berlari kepada model Islam Muhammad salafi yang keras dan kasar itu atau keluar dari Islam sama sekali nah sebetulnya dengan mensosialisasikan tasawuf dan karepan ini kalau bisa ini kita organisasi demikian sehingga nanti makin lama akan makin kuat makin luas dampaknya kita akan bisa menegakkan kembali bangunan Islam yang disopong oleh ilan ihsan ini dan dengan cara ini kita akan bisa menyelamatkan Islam ya meskipun sumbangan saya saya tahu kalaupun ada terlalu amat sangat kecil dan juga menyelamatkan banyak anak-anak muda yang sekarang keyakinannya terhadap Islam itu sudah betul-betul goya ya mudah-mudahan silaturahim saya dengan Pak Kekuswaidi dengan masjadu Maula mungkin nanti ketemu Mas Harun di sini saya nggak tahu yang mana atau yang datang ya nanti Mas Ulela Aksar sekarang aktif juga kemudian Kekusin Muhammad Mungkin simpul-simpul yang lain di berbagai daerah pelan-pelan kita bisa harap 10 tahun dari sekarang 20 tahun dari sekarang ini tasawuf dan ikman ini bisa dikembalikan ke dalam kesadaran kau berat ini tentang cara keberagamaan yang betul-betul bisa mewaji ini akan kita pahami dari Islam sebagai agama wakma itu saja yang saya sampaikan itu pun sudah panjang saya bahkan belum menyampaikan isi buku itu tapi kira-kira gambaran isi bukunya kira-kira seperti itu mohon maaf apa sekali lagi mungkin banyak hal yang saya tidak tahu mungkin ada kesalahan di dalam saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan juga yang lain-lain yang saya memahami soal ini bisa menambahkan juga khususnya Pak Biai kesuai disampaikan ya Abbas Terima kasih bahwa telah menyampaikan latar belakang begitu panjang sampai pada ringkasan tentang buku dari Allah menuju Allah belajar tasawuf dari moda dan bumi dan berharap banyak anak muda yang tertarik untuk membaca buku ini kira-kira begini ini teman-teman dan saudara dan saudari yang hadir pada malam hari ini dari cara penyampaian tadi sebenarnya saya tidak salah mengatakan beliau pakat tasawuf beda jadi ada tiga rukun saya bikin-bikin tentang bagaimana belajar tasawuf itu pertama itu memang merendah diri dan tawadul kedua terus kedua itu adalah nekat ini cocok dan kita-kita menekati banyak apa baga aktifis tasawuf yang nekat-nekat tetapi itu tidak cukup harus dilanjutkan dengan mutolatul kutub apa belajar secara intelektual tadi bahkan sudah bercerita panjang tentang aspek itu nah sungguh-sungguh melangkah ketika serius hidup atau bisa mengamalkan dengan apa ajaran-ajaran tasawuf itu dari sedikit sedikit makan menjadi sedikit makan betulan kan gitu itu yang pertama kan jadi berdoa lah kan kita sering-sering berdoa agar selalu setiap langkah kita ini ada di bagian-bagian yang dilempar dari satu kekasih Allah kekasih Allah yang lain saya teringat nih apa dari latar belakangnya ceritakan dari Pak Haidar mungkin walaupun cukup berbeda dengan citik sendiri kan kalau Pak Haidar mulai dari Ula Sadra terus pengatuan Ula Robi kemudian kembali ke Rumi kalau kita baca pengantarnya bukunya citik-citik mas baliknya memulai dari Rumi kemudian ketemu Sayyidus Nasar kemudian dianjurkan untuk belajar Syekhul Akbar dan saya apa sejauh juga yang saya pelajari sedikit demi sedikit tentang kedua pikir besar dalam dunia tasawuf ini antara keduanya memang seperti disimpulkan oleh Pak Haidar ada begitu banyak pertemuan bahkan hanya mungkin perbedaan-perbedaan bahasa ungkap dalam pemikiran tentang tasawuf masih banyak yang perlu kita tanyakan kepada Pak Haidar pada malam hari ini dan ini merupakan kesempatan yang jarang terjadi sebelumnya sebelumnya sebelum saya nyerahkan pada hadirin yang ya ini atas permintaan dari Pak Haidar saya berharap kesediaan dari Genggis Wajizabi untuk memberikan apa mahabaran mengesankan 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 kembali anak muda melenial terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih